Nggak ada orang tua yang biasanya Ayo, ini minum obatnya Terus disediakan langsung makanannya Di sini ya, mencoba untuk manti Kalau sakit, rasa sakit Ditahan lah sebenarnya Rasa kangen itu ditahan Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, oke Halo, apa kabar Sobat Toleransi dan Perdamaian? Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Nah, baik Pada edisi kali ini Pada sesi kali ini Kita menghadirkan Sahabat yang memiliki banyak Prestasi selama Di Azzaitun Selama belajar di Azzaitun Yang saat ini Telah menamatkan Pembelajarannya di Azzaitun Selama Berapa tahun? 6 tahun 6 tahun? Selama 6 tahun di Azzaitun Nah, inilah dia Ahi Ikian Halo Nama saya Muhammad Iganova Karena kita sudah satu teman Satu sahabat Satu angkata Oke Nah Ya, oke Ahi Ikian ini Alumni dari angkatan 16 General yang baru saja menamatkan Sekolahnya di Azzaitun Di Madrasa Alia Azzaitun Nah, oke Ahi Ikian Masuk ke Azzaitun itu dari kelas berapa sih? Dari Saya sudah masuk dari kelas 7 Kelas 7 Ya, dari kelas 7 Dan itu juga Karena saya memilih Iman masuk di Madrasa Sanawiyah Dari kelas 7 Itu karena Saya sering diajak oleh ayah saya Untuk mengikuti acara Yang berulis namanya itu Muharram Oh Iya Jadi ada ketertarikan Saya untuk sekolah Di Mahathai Berarti memang kemauan sendiri ya Bukan Iya Gak ada paksaan dari orang tua ya Iya Gak ada paksaan Jadi selama Ada suatu pengetesan Di awal Pendaftaran Dari kelas 7 itu Ada tahapan-tahapannya Seperti Ujian takfis Ada ujian tertulis Wawancara Dan saya ya Itu bukan karena suatu paksaan Nah Kira-kira Apa sih yang membuat Ah Iqian ini Tertarik sama Zaitun Kan dibawa sama Bapak Pas waktu Muharram Iya Terus Terus tiba-tiba jadi pengen masuk Nah itu kira-kira hal apa tuh Yang membuat Mas Iqian tertarik Yang paling menarik itu Saya datang Setiap Muharram itu Sudah diajak Mulai dari kelas 4 Kelas kelas 3 Oh berarti Tahu dari kelas 3 ya Iya Betul Nah itu sering Setiap tahun itu Setiap Muharram Diajak Dan sudah sampai Di sini Yang saya lihat Ini Sekolah Atau Apa suatu gedung Perkantoran Kenapa tuh Kenapa Karena Di tahun seperti itu juga Itu Saya ya Udah melihat Gedung-gedung yang sangat tinggi Karena itu Emang kata Bapak saya Emang itu sekolah Jadi kagum dengan sekolahnya yang besar-besar Fasilitasnya Keren gitu Jadi Jadi tertarik untuk sekolah disini Dan memang kalau di lingkungan Ah Iqian ini Ah Iqian sendiri Kalau di rumah itu belum ada sekolah seperti ini Oh belum Yang punya fasilitas sekolah besar gitu Ya Paling untuk juga paling ya Lantai juga Ya untuk sekolah saya Dulu Jadi Ini kayaknya Mantep ya Sekolah disini Yaudah saya Ya apa aja sih persiapannya Ya tanya saya Tanya ke Bapak saya gitu Oh inilah Tahapan-tahapannya seperti ini Nah terus Kira-kira ada gak Tanggapan yang berlawanan Maksudnya Jadi First impressionnya Tadi kan Kagum gitu Nah Ketika masuk Pertama kali Pertama kali masuk ke sini Itu Apakah ada tanggapan Hal yang berlawanan gitu Dari Mas Iqian Tanggapannya sih Ya saya jalan interview dulu Tapi ada Suatu rasa Karena Baru-baru ya Untuk masuk ya Saya pernah Sakit Sakit itu Baru semester 1 Semester 1 Kelas 7 Itu Sakit cacar Sakit cacar Saya sudah dirawat itu Di instalasi Ya Di ruang perawatan Di mahatan jidun Khusus gitu Itu Rasa-rasanya Kalau misalnya Sakit Sakit ya Tidak ada orang tua Yang biasanya Ayo Ini minum obatnya Terus Ini disediakan langsung Makanannya Gitu Dan Ya disini ya Mencoba untuk Mandiri gitu Walaupun sakit Rasa sakit Ditahan lah Jadi ya Rasa kangennya itu Ditahan Jadi kalau misalkan Pas awal-awal Masuk itu Sakit Kemudian Biasanya ada orang tua Tapi ini gak ada Gak ada Jadi itu Di saat ujian Saat ujian ya Akhir Saya ujian itu Ini Di ruang Terawatan Wah Itu benar-benar Keren lu Itu benar-benar Itu udah Rasa-rasanya Udah kayak benar-benar Mungkut Anggi gitu Gak ada orang tua Tolong Ini Apa tuh Langinep gitu Untuk merawat Sehari-dua hari Tapi Dari Petugas Kesehatannya juga Ini Gak usah Di Ini Apa tuh Gak usah Ditengok Terlalu lama Udah Biar Apa kan Biarkan saja Apa tuh Biar mandiri Ia benar-benar Nah Terus Kalau Eh memangnya Ahikian ini Asalnya dari mana sih Oh Pertama saya Asal dari Kasih Dari Bekasi Kabupaten ya Saya bukan kotanya Oh Iya-iya Lebih tepatnya Cikarang Oh Cikarang Orang Cikarang ya Berarti masih Masuk orang-orang Pulau Jawa ya Eh iya Pulau Jawa Nah Selama di MTS nih Selama di Madrasah Sanawiyah Itu Kira-kira Hal apa yang Menurut Ahikian ini Paling berkesan Selama di Azzaitun Yang paling berkesan Itu Yang pertama Saya Mencoba untuk Keorganisasian Sudah di MTS Iya Mencoba aktif Gimana sih Organiasi Katanya ada Oh ada Pendaftaran Untuk Ini Organisasi Mengurusi Angkatan Gitu Ya Gitu Ya udah Saya coba Disitu Ikut Dalam Pendaftarannya Dan Ya alhamdulillah Disitu Saya termasuk Dalam 20 besar Keren Dalam Pemilihan Keorganisasian Dalam MTS Gitu Ya udah Disitu Saya mengikuti Keorganisasian Berarti Memang dari MTS Sudah keren ya Masih Keren Yang sering Biasa Oke Kalau Saya Seperti Podcast Seperti ini Dara Rasa Rasa Gimana Seperti Di Interrogasi Soalnya Saya Kalau misalnya Sudah Di Madrasa Alia Sudah Memberitahu Jawab Kepada Adik-adik Jadi Saya Meminterrogasi Adik-adik Ini Seperti Indisiplinir Jadi Saya Kamu Kenapa Adik Oke Ini Menarik Untuk Dibahas Nah Memang Kalau Di Madrasah Alia Tadi Akhikian Bisa Berkata Seperti Berarti Ada Suatu Hal Yang Berkesan Nah Itu Apa Hal Yang Berkesan Kalau Tadi Di Madrasah MTS Tadi Tentang Organisasinya Kalau Di MA Itu Apa Kalau Untuk Dalam MTS Itu Kita Bertanggungjawabnya Itu Baru Satu Tetapi Komisil Menar Salah Itu Ada Lebih Menantang Tingkatan Itu Lebih Tinggi Untuk Pertanggungjawabnya Organisasinya Itu Ada Namanya Komas Organisasi Pelajar Organisasi Pelajar Mahat Azedun Dan Sudah Dilihat Dari Namanya Saja Mahat Azedun Berarti Sudah Sudah Mencaput Seluruh Cerita Santri Untuk Mengayomi Untuk Adik 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 Ketertaraan Jadi Berderet Dari MTS Belajar Dari Ketik Ketik Dulu Dari Satu Angkatan Dulu Cara Untuk Mengorganisasikan Teman Dan Lanjut Saya Juga Di Madrasah Lanjut Disini Juga Ada Juga Untuk Itu Dan Diberi Kepercayaan Untuk Saya Memegang Organisasian Itu Untuk Mengayomi Seluruh Santri Nah Kalau Untuk Di Organisasi Pelajar Ini Itu Kan Ada Setau Saya Itu Ada Beberapa Bagian Nama Ahi Kian Ini Di Bagian Apa Bisa Diceritakan Sedikit Kira Pengalaman Apa Yang Membuat Mas Kian Itu Akan Teringat Selalu Gitu Akan Kejadian Itu Saya Itu Di Bagian Yang Paling Penting So Itu Canggup Etika Suatu Tentang Apa Itu Religi Baginya Tetapi Untuk Etiknya Juga Saya Itu Bagian Ini Di Bagian Peribadatan Peribadatan Jadi Cangkupannya Sangat Luas Seperti Becapuran Sajalah Mempelajari Al-Quran Selain Itu Harus Dari Etikanya Dari Kedisiplin Itu Dilihat Itu Yang Baling Jadi Tugasnya Tugasnya Juga Setiap Untuk Peribadatan Saya Biasa Setiap Malem Jadi Yang Paling Sering Sip Malem Nah Pengalaman Apa yang Paling Berkesan Selama Di Peribadatan Ini Kementerian Peribadatan Ini Ya Jadi Kita Bener-bener Ya Ini Sesuai Dengan Apa Pipe Education Juga Jadi Untuk Target Target Hapalan Kita Perhatikan Dari Tuh Dari FTS Dari FMI Juga Jadi Ya Kita Bertanggung Bertanggung jawab Menggerakkan Berkerjasama Juga Karena Ada Namanya Untuk Dari Divisi Perbedaan Itu Ada Berkerjasama Dengan Kelas 11 Ya Dalam Kemustamian Nah Itu Kemustamian Itu Itu Mengajarkan Gitu Ke adik-adiknya Untuk Membaca Quran Ada Grade-grade Ada Grade A Ada B Dan C D Gitu Ya Itu Ada Tingkatan-tingkatannya Jadi Untuk Diatisya Kami Meminta Ngaporan Bagaimana Setiap Harinya Perkembangannya Bagaimana Seperti itu Yang berkesan Ya Itu Ya Bener-bener Ini Terus Habis itu Dalam Penggunaan Gedung Juga Ya Misalnya Apa ya Kalau misalnya Sudah selesai Pembelajaran Soalnya Sudah Dischedule Untuk Jadwanya Itu Selesai Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Untuk Pembelajaran Kepribadakan Itu Untuk Pembelajaran Al-Quran Ya Itu kan Mulai Dari Maghrib Sudah Mulai Posisinya Masing-masing Tempat Pembelajarannya Ada di masjid Ada untuk MD Lotar Ada Ya Ada MI juga Beda-beda Tinggal Beda-beda Ada MTS Aliyah Dan Ini MI Itu Dan itu Beda-beda tempat Ya Beda-beda tempat Tapi Itulah Tanggungjawab Tetap Mengontrol Gimana Kelangsungan Berjalannya Kegiatan Jadi Setiap Malam Saya mengecek Apakah Jadun ini Sudah mati Atau belum Lampunya Besok Wah Itu Serunya Berarti Di situ Sudah Sendirian Kalau Misalnya Berdua Itu Belum Mati Belum Padam Lampunya Saya Keliling Untuk Memadang Berarti Mas Ikyan Ini Keren Di usia Muda Itu Sudah Mengatur Hampir Satu Seluruh Santri Zaitun Kalau Urusan Tafis Begitu Itu Keren Beri Aplaus Untuk Ikyan Terus Ada Satu Topik Yang Menurut Saya Menarik Untuk Dibahas Menurut Informasi Yang Saya Dengar Itu Aikian Ini Kan Udah Lulus Dari Udah Menamatkan Sekolah Di Azaitun Kemudian Masuk Ke Jenjang Perguruan Tinggi Dan Saya Dengar Aikian Ini Diterima Di Universitas Jember Lewat Jalur SNMPTN SNMPTN Wah Ini Merupakan Hal Yang Menarik Untuk Dibahas Nah Ini Kan Kalau Dari Informasi Yang Saya Dengar Itu Ada Memang Ada Banyak Cukup Banyak Itu Dari Yang Angkatan General Ini Yang Ikut SNMPTN Cuma Kan Yang Keterima Itu Cuma Beberapa Nah Salah Satunya Ini Ah Ikian Ini Ya Itu Kira-kira Apa Aja Si Kiat-kiat Supaya Misalkan Kita Bisa Keterima Di SNMPTN Gitu Pertama Coba Ceritain Dulu Perjuangan Mas Ikian Ini Untuk Dapetin SNMPTN Gimana Baik Baik Ini Menarik Karena Ini Baru-baru Ya Baik Untuk Calon Unitrisas Di Jember Dalam Keterimanya SNMPTN Ya Alhamdulillah Saya Merasa Senang Itu Ya Dimulai Kalau Misalnya Ini Dari Masuknya Kaliah Gimana Untuk Untuk Lagi Bagaimana Untuk Kuliah Untuk Meneruskan Kejadian Bagaimana Gitu Saya Itu Bertiga Bersaudara Kaka saya Sekarang Sudah Kuliah Juga Dan Ini Ada Adik saya Tapi Adik saya Masih Umur Lima Tahun Nah Sebelum Masuk Alia Saya Bertanya Lebih dahulu Itu Ke Kakak Saya Itu Bagaimana Untuk Alia Karena Di Mada Soalnya Itu Kan Ada Pemilihan Jurusan Ada Yang Dukung Berarti Yang Mendukung Itu Dari Kakak Ya Saya Banyak Konsultasinya Kepada Kakak Nah Di Indenis Itu Ya Diberitahukan Tergantung Dengan Tujuan Tujuan Dulu Tujuan Itu Mau Kemana Dulu Saya Itu Saya Itu Saya Bertujuan Ini Apa Kepertanahan Seperti Sertifikat Tentang Tanah Tanah Itu Kelapangan Dan Sudah Kakak Saya Itu Ipa Aja Itu Dari Situlah Ya Disitu Saya Masuk Ipa Ya Karena Memang Benar Saya Tujuannya Mau Masuk Bungu Tanah Pertanahan Saya Mulai Belajar Ya Disitu Walaupun Tadi Yang Saya Sudah Ceritakan Ada Organisasi Tapi Bagaimana Caranya Saya Bisa Memanage Waktu Sebaik Mungkin Ya Jangan Jangan Sampai Dengan Ada Organisasi Saya Lupa Pembelajaran Lupa Untuk Masa Masa Saya Juga Penduduk Penduduk Itu Ya Disitu Saya Bagi Waktu Dengan Organisasi Itu Harus Bisa Ya Menjelesaikan Tugas-tugas Itu Pembelajaran Dengan Baik Jangan Sampai Akhlak Saya Itu Tidak A Itu Yang C Apalagi C Itu Itu Seperti itu Berarti Memang Sudah Dipersiapkan Dari Kelas 10 Ya Dari Kelas 10 Dan Itu Dimentori Oleh Kakak Dan Yang Ini Juga Karena Saya Tertarik Dengan Pertanahan Karena Saya Sering Diajak Oleh Ayah Saya Ya Betul Saya Sering Diajak Ke Lapangan Untuk Berbaur Dengan Masyarakat Tentang Mengurusi Dalam Pertanahan Dalam Sertifikasi Tanah Sertifikat Tanah Saya Melihat Ya Lihat Aja Jadi Melihat Ayah Saya Beradaptasi Misalnya Berkomunikasi Dengan Masyarakat Membantu Melayani Masyarakat Ya Itu Yang Saya Seru Juga Jadi Tau Ke Daerah Sini Oh Banyak Kenalan Masyarakat Pinggiran Pinggiran Bekasi Berarti Memang Jurusan Yang Diambil Itu Tidak Berbeda Jauh Dengan Apa Yang Profesi Dari Ayah Ya Benar Benar Nah Oke Apa Itu Karena Saya Itu Kurang Ini Apa Saya Kelapangan Juga Kurang Senangnya Ini Apa Itu Dalam Kok Ini Kok Buter Ya Kenapa Tuh Lalu Di Depan Sering Komputer Berlalu Lama Terus Saya Kurang Gimana Itu Kurang Merasa Nyaman Jadi Lebih Enak Terjun Ke Lapangan Berarti Emang Orang Lapangan Dari Awal Kayaknya Dari Saya Lihat Dari Organisasi Kemudian Pas MA Ikut Juga Organisasi Terus Ini Ngambila Pertahanan Memang Aikian Ini Orang Lapangan Ya Oke Kalau Gitu Terakhir Yang Terakhir Silahkan Aikian Ini Beri Kesan Beri Pesan Untuk Para Viewers Toleransi Dan Perdamaian Yang Ada Di Rumah Yang Entah Itu Di Rumah Atau Mungkin Dimanapun Mereka Berada Beri Pesan Untuk Pesan Ya Untuk Viewers Ya Saya Sering Diajarkan Ya Sampai Saat Ini Ya Oleh Ayah Saya Dari Kecil Itu Namanya Kedisiplina Ya Kedisiplina Dari Yang Mungkin Bersih Bersih Saya Itu Tidak Manja Dengan Ayah Saya Ya Pohon Saya Disuruh Ini Yang Harus Lalu Merekerjakan Gitu Jadi Yang Yang Paling Berdansa Sampai Sekarang Ya Disiplin Itu Gitu Ya Dari Disiplin Itu Nanti Bisa Menderet Kerajaan Jadi Ya Bisa Mandiri Jadi Kita Lebih Didewasa Memikirkan Itu Jadi Dari Saya Mencoba Untuk Saya Itu Harus Berpikir Dewasa Gitu Jadi Kedisiplinan Lah Ya Kunci Yang Benar-benar Kesuksesan Gitu Insya Allah Kalau misalnya Udah Dari Mulai Kedisiplinan Dari Mulai Segala Waktu Dari Kebijakan Dan Ya Sebagainya Itu Suatu Apa Yang Kita Inginkan Pasti Bakalnya Yusuf Oke Itu Ya Nah Itu Oke Itu Tadi Dari Sekian Obrolan Kita Untuk Edisi Kali Ini Jadi Intinya Disiplin Ketika Anda Berdisiplin Maka Apa Yang Anda Yikinkan Itu Pasti Akan Didapat Tadi Kita Sudah Lihat Bagaimana Ah Yikian Ini Berdisiplin Di Awal Bisa Mengatur Antara Waktu Organisasi Dengan Waktu Pelajaran Kemudian Selanjut Di Diikuti Dengan Kesuksesan Lainnya Yaitu Keterima Di SNMPTN Nah Oke Ya Baik Itu Saja Untuk Edisi Kali Ini So Tunggu Di Edisi Selanjutnya Kita Akan Lihat Siapakah Tamu Yang Akan Hadir Disini Selanjutnya Sekian Azza Wallahu Yarana Waya Fazuna Wall Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdekah Lihat Valahmatullahi Assalamualaikum Alhamdulillah Sariqlatih Sariqlatih